selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin kita lanjut membaca selamat menikmati Allahumma soli solatan selamat menikmati 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 Jadi kita tidak belum egois ya anak-anak, kita harus tetap bisa berdampingan dengan agama-agama yang lain yang ada di Indonesia. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak untuk menganut satu agama tertentu. Apabila teman kita sudah menganut agama Kristen Protestan, tidak boleh kita memaksa untuk dia masuk ke dalam Islam. Akan tetapi, kalau mereka tertarik dengan agama Islam, kita boleh memberitahunya. Tapi kita tidak boleh memaksa, kamu harus masuk agama saya, itu tidak diperkenankan. Yang ketiga adalah rajin beribadah. Yang keempat, bekerjasama antar pemeluk agama. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Dan yang berikutnya, yang keenam, memberikan kesempatan kepada orang lain merayakan hari besar keagamaan. Jadi, kita harus saling menjaga. Misalkan, si teman kita melaksanakan hari rayanya, hari raya natal. Kita tidak boleh menghina, hari raya apa hari raya natal itu? Tapi kita harus tetap menghormati. Oh iya, hari rayamu hari raya natal. Hari rayaku hari raya idul fitri. Nah itu harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Tidak boleh egois dengan agama kita sendiri. Baik, yang berikutnya adalah nilai-nilai Pancasila pada sila kedua. Yang pertama adalah perdamaian. Yang kedua, persamaan derajat. Yang ketiga, menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, solidaritas antar sesama manusia. Kemudian, Pengamalan Pancasila, sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Yuk kita simak. Yang pertama adalah tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Karena kita harus sama-sama menghormati. Yang kedua, peduli terhadap sesama. Seperti pada alam-alam seperti ini, banyak orang yang terkena sakit COVID. Nah, saat orang yang terkena sakit COVID, kita harus isolasi mandiri. Karena biar tidak menularkan kepada orang lain. Saat tetangga, teman, saudara kita melaksanakan isolasi mandiri, kita harus tetap peduli. Kita harus bisa memberikan mereka bantuan makanan. Misalkan, kita tetap harus bisa memberikan bantuan vitamin, bantuan doa, bahkan bantuan semangat, support supaya mereka cepat sehat. Walaupun kita tidak harus berhadap-hadapan atau saling dekat, tapi kita tetap masih bisa peduli dengan orang lain. Yang berikutnya, yaitu solidaritas terhadap sesama manusia. Kalau ada siapa saja yang membutuhkan bantuan,